selamat siang ucapkan selamat hari raya ini buat teman-teman semua nih yang mana ya kan kita baru saat ini seperti teman-teman yang tadi melihat ya apa yang disampaikan oleh ketua terkait agenda hari ini beliau menyampaikan bahwa keputusan yang hari ini harusnya dibacakan ya pertempatan tanggal 17 April tahun 2024 ternyata diundang dengan alasan ya dari ketua pengadilan diri jelasan yang terjadi belum siap nah itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dari Pak Christofo sendiri dia merasa kecewa karena kenapa yang seharusnya keputusan ini dia harus terima dan dia juga harus beratnya melihat masih punya putusannya hari ini tapi ternyata punya putusannya juga belum dilihat juga belum dibacakan tapi ternyata dikutasinya penundaan dari majlis ya pengadilan diri jangka tekanan penyampaiannya tadi dari majlis sendiri dia menyampaikan terkait nungguan itu ya di tanggal 22 April tahun 2024 ya berkisaran hari Senin Senin ada yang belum melengkap atau seperti apa kalau terkait lengkap atau lengkapnya itu kembali lagi ke pengadilan sendiri ya yang memutuskan terkait perkara ini ya tapi kita tadi juga sempat juga apa nama cara menyayangkan lagi sih ya terkait dan tentunya untuk Jessica Iskandar kenapa dia enggak datang tapi juga enggak tahu dia Jessica Iskandar tidak pernah datang saat persidangan dia hanya datang ketika memberikan kesaksian setel itu pun bukan sampai putusan ini yang katanya dia dirugikan berapa puluh miliar dan puluhan mobil tapi sama sekali tidak ada keduli dengan hak dia yang di media dia menuntut hak dia untuk dikembalikan dia menuntut bahwa kalau dia ini tersakit tapi buktinya mana tidak ada kita lihat di Jessica Iskandar gak tentu ya itu sangat sayang ya kita mengharapkan juga dia kadang-kadang yang katanya ya kan dia berasa dirugikan namun sampai hari ini pun dia tidak ada ya ini juga kami sangat menyayangkan nah terkait tadi mengenai putusannya ya semoga nanti kedepannya kami mengharapkan ya dari kuasa hukum Bistopo Semarang Diyanto ya sayang kami bebas sebebas-bebasnya ya tanpa adanya ya eh kebutuhan atau dakwaan dari ketemu nantinya ya karena kenapa tadi yang sebelah kanan saya ada kan saya bilang Faisal ya ini berawal dari perjadian sama menyewa berarti kan ranahnya bukan kerana pidana tapi ranahnya kependataan kenapa dilarikan kerana pidana ini kan aneh kan uji dan sekali lagi ini kan cip lapornya kan bukan si kesika tapi kan mantan inget ya mantan kuasa hukumnya yang sudah di pecahkan gitu yang sudah dipisah sama dia yang sudah nggak dipakai lagi kenapa ini masih bergulir gitu loh di pengadaian di Gita Selatan dan ini kami sangat menyayangkan ya terkait adanya cip lapor ya dengankan kami ini tidak saling mengenal dan memang tidak ada pisiwa hukumnya dan tidak ada hubungan hukumnya nah ini kenapa masih tersangkannya makanya kami juga memberikan nanti memberikan yang baik kami untuk ya bebas murni ya tanpa adanya ya dakwaan atau tunjutan dari dasar penutupu yang sudah disampaikan sebelumnya di Pusijanga itu yang kami harapkan nanti ke depan